Halo Tribunus, selamat pagi. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar dari Pangandaran. Dan saat ini, Tribunus saya berada di pantai timur Pangandaran. Melaporkan situasi terkini pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023. Sini kita cek omak, kondisi omak, pasca gempa ya, 4,7 maklitu do, yang terjadi di Cilacap dan terasa hingga Pangandaran. Gempa tersebut terjadi malam tadi ya, selasa malam, Rabu ya, sekitar pukul 9.50. Waktu Indonesia Barat, dan sekolah kondisi laut di Pangandaran yang bisa kita lihat langsung, kondisi cukup tenang. Air laut serta angin juga sedang ya, tidak terlalu kencang. Dan cuaca juga di Pangandaran bisa kita lihat cukup cerah ya, Tribunus. Saking tenang, tenangnya ombak dan cerahnya cuaca, peranelayan, lakukan aktivitas seperti biasa ya, mencari ikan di laut ya, khususnya di pantai timur Pangandaran ini. Seperti diketahui, Tribunus, tadi malam, sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Sempat terjadi gempa 40,7 dan belum ada atau tidak ada gempa susulan, namun gempa tersebut terasa oleh sejumlah warga di pesisir dan di perkampungan di wilayah Kabupaten Pangandaran ya. Sempat heboh, karena dirasakan cukup besar ya, namun saat ini, pagi ini pada hari Rabu, Cangkal 6 September 2023 dipastikan kondisi air laut cukup tenang, ombak, ya, cukup tenang. Dan cuaca juga cukup cerah, banyak malayan yang beraktivitas seperti biasanya. Oke, Tribunus, sekian laporan, cek ombak, ya, pasca gempa, 4,7 ya, di antara asah hingga Pangandarannya. Sekian laporan dari Pangandarannya, Pak Tidak melaporkan. Terima kasih telah menonton!